Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini, metode substitusi untuk menyelesaikan persamaan linear 2 pariabel. Ini part pertama. Pada part pertama ini, kita akan membahas soal-soal dasar, yang tentunya sangat mudah. Jadi, jangan sampai soal yang sangat mudah ini adik-adik tidak bisa. Oleh karena itu, pastikan adik-adik menyimak penjelasan lengkap semua contoh soal yang akan kita bahas. Oke, kita akan membahas 5 buah contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Ini ada 2 buah persamaan linear 2 pariabel. Persamaan pertama, Y sama dengan X dikurang 1. Persamaan kedua, X ditambah 2Y sama dengan 7. Nah, kita akan tentukan berapakah nilai X dan Y dari 2 persamaan ini, menggunakan metode substitusi. Substitusi artinya pengganti. Kata kerjanya mengganti. Perhatikan, pada persamaan pertama, Y sama dengan X dikurang 1. Pada persamaan kedua, X ditambah 2Y sama dengan 7. Ini ada juga pariabel Y. Nah, pariabel Y yang ini, karena di atas sudah diketahui nilai Y sama dengan X dikurang 1, maka Y yang ini kita ganti dengan X dikurang 1. Kita ganti atau substitusi. Oke? Oke, kita kerjakan di bawah sini. X ditambah 2Y sama dengan 7. X ditambah 2, nah Y yang ini kita ganti dengan X dikurang 1. Buka kurung, X dikurang 1. Tutup kurung sama dengan 7. Bisa ya? Oke, selanjutnya. X. 2 yang ini kita kalikan dengan X dikurang 1. Caranya, pertama, 2 kita kalikan dengan X. Kita peroleh 2X. Jadi, ditambah 2X. X. Selanjutnya, 2 kita kalikan dengan negatif 1. 2 kali negatif 1, kita peroleh negatif 2. Oke. sama dengan 7. Sama dengan 7. Selanjutnya, perhatikan. Ini X, ini 2X. Suku sejenis. Jadi, bisa kita jumlahkan. X ditambah 2X, kita peroleh 3X. Di sini, 3X. X dikurang 2 sama dengan 7. Langkah selanjutnya, negatif 2 ini, yang berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Tapi ingat, aturan pindah ruas, tandanya harus berubah. Oke. 3X sama dengan 7. Ini negatif 2. Pindah ruas, jadi positif 2. Oke. 3X sama dengan 7 ditambah 2, kita peroleh 9. Maka, X sama dengan 9 per 3. Oke. X sama dengan 9 per 3, atau 9 dibagi 3, kita peroleh 3. Jadi, kita peroleh nilai X sama dengan 3. Langkah selanjutnya, kita akan tentukan nilai Y. Cara menentukan nilai Y, nilai X ini, kita masukkan ke dalam persamaan pertama, atau ke persamaan kedua. Terserah ya, nanti adik-adik akan mendapatkan nilai yang sama. Oke. Kali ini, kita masukkan saja ke persamaan pertama. yang ini. Oke. Kita tuliskan persamaan pertama di sini. Y sama dengan X dikurang 1. Sama dengan, nah, X ini kita ganti dengan 3. Oke, di sini. 3 dikurang 1. 3 dikurang 1. Sama dengan 3 dikurang 1, kita peroleh 2. Jadi, nilai Y kita peroleh sama dengan 2. sangat mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Diketahui 2 buah persamaan linear 2 pariabel. Persamaan pertama, X sama dengan 2Y ditambah 3. Persamaan kedua, X ditambah 3Y sama dengan 13. Nah, kita akan tentukan, berapakah nilai X dan Y dari 2 persamaan ini, menggunakan metode substitusi. Perhatikan, ini diketahui, X nilainya sama dengan 2Y ditambah 3. Pada persamaan kedua, ini ada X. Nah, nilai X yang sudah diketahui pada persamaan pertama ini, kita masukkan ke dalam persamaan kedua. Atau X ini kita ganti dengan 2Y ditambah 3. Oke? Oke, kita kerjakan di bawah sini. X ditambah 3Y, sama dengan 13. X kita ganti dengan 2Y ditambah 3. 2Y ditambah 3, ditambah 3Y, sama dengan 13. Selanjutnya, ini 2Y, ini 3Y. Suku sejenis. Bisa kita jumlahkan. Oke? 2Y ditambah 3Y, kita peroleh 5Y. 5Y ditambah 3, sama dengan 13. Langkah selanjutnya, 3 yang ini, yang berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. ingat aturan pindah ruas, tandanya harus berubah. Ini tandanya positif, berubah menjadi negatif. Jadinya, 5Y sama dengan 13. 3 ini, di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, tandanya berubah menjadi negatif. Negatif 3. Jadinya, 5Y sama dengan, 13 dikurang 3, kita peroleh 10. Maka, Y sama dengan, 10 per 5. Y sama dengan, 10 per 5, atau 10 dibagi 5, kita peroleh 2. Nilai Y, kita peroleh 2. Selanjutnya, kita akan tentukan nilai X. Cara mencari nilai X, nilai Y ini, tinggal kita masukkan, ke dalam persamaan pertama, atau ke persamaan kedua. Terserah ya, nanti hasilnya akan sama. Nah, kali ini kita gunakan saja, persamaan pertama, yang ini ya. Oke, kita tuliskan di sini. X sama dengan, 2Y ditambah, 3. Sama dengan, 2 dikali, Y. Nilai Y diketahui, 2. Jadi, Y yang ini, tinggal kita ganti dengan, 2. Ditambah, 3. Sama dengan, 2 kali 2, kita peroleh 4. Ditambah 3. Oke. Sama dengan, 4 ditambah 3, kita peroleh 7. Jadi, nilai X sama dengan, 7. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan, ke contoh soal, nomor 3. Contoh soal nomor 3, ini diketahui, 2 buah persamaan linear, 2 pariabel. Persamaan pertama, X dikurang 2Y sama dengan 9. Persamaan kedua, Y sama dengan, X dikurang 3. Nah, kita akan tentukan, berapakah nilai X dan Y, dari 2 persamaan ini, menggunakan, metode substitusi. Oke, perhatikan, pada persamaan kedua, diketahui nilai Y sama dengan, X dikurang 3. Nah, pada persamaan pertama, ini juga ada Y. Jadi, nilai Y yang ini, yang sudah diketahui, kita masukkan ke persamaan pertama. Oke. Oke, kita tuliskan, X dikurang 2Y sama dengan 9. Kemudian, X dikurang 2Y yang ini, kita ganti dengan X dikurang 3. Buka kurung, X dikurang 3. Oke, kemudian, sama dengan 9. Selanjutnya, X, kemudian, 2 atau negatif 2, ini kita kalikan dengan X dikurang 3. Cara mengalihkannya, pertama, negatif 2 ini kita kalikan dengan X. Negatif 2 dikali X, kita peroleh negatif 2X. Oke, selanjutnya, negatif 2 ini, kita kalikan dengan negatif 3. Negatif 2 dikali negatif 3, kita peroleh positif 6. Oke, sama dengan 9. Selanjutnya, perhatikan, ini X, ini negatif 2X, suku sejenis, bisa kita kurangkan. X dikurang 2X, kita peroleh negatif 1X, atau negatif X. Oke, ingat, negatif 1, angka 1 biasanya tidak dituliskan. Oke, kita lanjutkan. Ini ditambah, ditambah 6, sama dengan 9. Langkah berikutnya, 6 yang ini, yang berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat aturan pindah ruas, tandanya harus berubah. Oke, negatif X, sama dengan 9, positif 6, kita pindahkan ke ruas kanan, berubah menjadi negatif 6. Oke, negatif X, sama dengan, 9 dikurang 6, kita peroleh 3. Negatif X, sama dengan 3, maka, X, itu sama dengan, negatif 3. Caranya, sama-sama kita kali negatif 1. Ruas kiri, kita kalikan dengan negatif 1, ruas kanan juga, kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 1, dikali negatif X, kita peroleh X, kemudian, negatif 1, dikali 3, kita peroleh negatif 3. Bisa ya? Oke, selanjutnya, kita akan tentukan nilai Y. Cara mencari nilai Y, sangat mudah, tinggal kita masukkan nilai X ini, ke dalam persamaan pertama, atau ke persamaan kedua, terserah, nanti kita akan mendapatkan hasil yang sama. Oke, kali ini kita ambil saja persamaan kedua. Y sama dengan, X dikurang 3. Ini sama dengan, nah, X ini kita ganti dengan, negatif 3. Oke, di sini negatif 3, dikurang 3. Sama dengan, negatif 3, dikurang 3, kita peroleh negatif 6. Jadi, Y sama dengan, negatif 6. Sangat mudah ya? Oke, kita lanjutkan dengan, contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Ini diketahui, persamaan linear, dua pariabel. Persamaan pertama, Y sama dengan, 8X dikurang 3. Persamaan kedua, Y sama dengan, X ditambah 4. Nah, kita akan tentukan, berapakah nilai, X dan Y, dari dua persamaan ini, menggunakan, metode substitusi. Oke, perhatikan. Di atas, diketahui, Y sama dengan, 8X dikurang 3. Pada persamaan kedua, diketahui, Y sama dengan, X ditambah 4. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita bisa memasukkan, persamaan pertama ini, ke dalam persamaan kedua, oke, atau sebaliknya, persamaan kedua ini, kita masukkan, ke dalam persamaan pertama, itu juga boleh. Nah, kali ini, persamaan pertama ini, kita masukkan, ke dalam persamaan kedua, atau, Y yang ini, kita ganti dengan, 8X dikurang 3. Oke, oke, di sini kita tuliskan, Y sama dengan, X ditambah 4. Y yang ini, kita ganti dengan, 8X dikurang 3. Ini sama dengan, sama dengan, X ditambah 4. Oke, selanjutnya, yang memiliki, parabel X, kita kumpulkan, di ruas kiri, kemudian, yang tidak memiliki, parabel X, kita kumpulkan, di ruas kanan. Tapi ingat, aturan pindah ruas ya, tandanya harus berubah. Oke, ini, 8X. Kemudian, X yang ini, yang ada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Tapi ingat ya, tandanya harus berubah. X berubah menjadi, negatif X. Oke, sama dengan, ini 4. Kemudian, negatif 3 ini, yang ada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, tandanya harus berubah. Negatif berubah menjadi, positif. Oke, selanjutnya, 8X dikurang X, kita peroleh 7X. Oke, sama dengan, 4 ditambah 3, kita peroleh 7. 7X sama dengan 7, maka, X sama dengan, 7, per, 7. Oke, X sama dengan, 7 per 7, atau 7 dibagi 7, kita peroleh 1. Kita peroleh nilai X sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan tentukan nilai Y. Cara mencari nilai Y, sangat mudah, kita tinggal masukkan, nilai X ini, ke dalam persamaan pertama, atau ke persamaan kedua. Terserah, nanti, kita akan mendapatkan, hasil yang sama. Oke, kita ambil saja, persamaan kedua, yang ini ya. Y sama dengan, X ditambah 4, sama dengan, X ini, sudah diketahui nilainya ya, ini X sama dengan 1, jadi X ini, kita ganti dengan 1. Berarti, 1 ditambah 4, sama dengan, 1 ditambah 4, kita peroleh 5. Nah, nilai Y, kita peroleh, sama dengan 5. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan, ke contoh soal, nomor 5. Oke, contoh soal nomor 5. Ini diketahui, 2 buah persamaan linear, 2 pariabel. Persamaan pertama, X dikurang 3Y, sama dengan 5. Persamaan kedua, 2X ditambah Y, sama dengan 3. Nah, kita akan tentukan, berapakah nilai X dan Y, dari 2 persamaan ini. Oke, perhatikan, soal nomor 5 ini, berbeda dengan, soal 1 sampai 4 tadi. Cara mengerjakannya, perhatikan, ini diketahui, X dikurang 3Y, sama dengan 5. Kita tuliskan di sini, X dikurang 3Y, sama dengan, 5. Nah, selanjutnya, X, sama dengan, ini 5, kemudian, negatif 3Y, yang ada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat, pindah ruas, tandanya harus berubah. ini negatif, berubah menjadi positif. Oke, kita susun ulang, ini X sama dengan, 3Y, ditambah, 5. Oke, langkah selanjutnya, ini nilai X, sudah kita dapatkan, 3Y ditambah 5. Nah, selanjutnya, kita tinggal masukkan, nilai X ini, ke persamaan, kedua. Oke, kita tuliskan, persamaan kedua di sini, 2X ditambah Y, sama dengan, 3. 2, nah nilai X, kita ganti dengan, 3Y ditambah 5. Buka kurung, 3Y ditambah 5, tutup kurung, ditambah Y. Oke, sama dengan, 3. Selanjutnya, 2 kita kalikan, dengan 3Y ditambah 5. Cara mengalihkannya, 2 kita kalikan, dengan 3Y, kita peroleh 6Y. Kemudian, 2 kita kalikan, dengan 5, kita peroleh 10. Oke, kemudian ditambah, ditambah Y, sama dengan, 3. Selanjutnya, ini 6Y, ini Y, suku sejenis, bisa kita jumlahkan. Oke, ini tandanya jumlah ya, maka kita jumlahkan. Tapi kalau tandanya kurang, maka kita kurangkan. Oke, 6Y ditambah Y, kita peroleh 7Y. 7Y, kemudian, ini ditambah 10, sama dengan, 3. Oke, kita sambung di sini ya. 7Y, ditambah 10, sama dengan, 3. Langkah selanjutnya, 10 yang ini, yang ada di ruas kiri, kita pindahkan ke, ruas kanan. Ingat ya, tiap pindah ruas, tandanya harus berubah. Jadinya, 7Y, sama dengan, 3, ini pindah ruas, menjadi, negatif 10. 7Y, sama dengan, 3 dikurangkan 10, kita peroleh, negatif 7. Jadi, Y sama dengan, negatif 7, per 7. Y sama dengan, negatif 7 per 7, atau negatif 7, dibagi 7, kita peroleh, negatif 1. Oke, nilai Y, sudah kita dapatkan, negatif 1. Selanjutnya, kita akan cari, nilai X. Cara mencari nilai X, gampang saja. Kita tinggal masukkan, nilai Y yang ini, yang sudah diketahui ya, kita masukkan, ke persamaan yang ini. Oke, oke, kita tuliskan di sini saja. X sama dengan, 3Y ditambah 5, sama dengan, 3 dikali Y. Ini Y, sudah diketahui, negatif 1. Jadi, Y yang ini, kita ganti dengan, negatif 1. Oke, ditambah 5. Sama dengan, 3 kali negatif 1, kita peroleh, negatif 3. Ditambah 5. Oke, sama dengan, negatif 3 ditambah 5, kita peroleh 2. Jadi, X, kita peroleh nilainya, sama dengan 2. Oke, mudah ya? Oke, ini mudah, tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati.